Ya, sementara itu demi memperluas pasar UMKM dan memperkuat percepatan ekosistem digital bagi UMKM, pemerintah pusat diminta harus menggandeng sejumlah stakeholder, mulai dari startup, e-commerce, pemerintah daerah hingga pelaku usaha besar. Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia, Bambang Brojonegoro, menegaskan bahwa potensi perluasan pasar domestik maupun global bagi industri UMKM sangat besar. Terlebih lagi perluasan pasar UMKM bisa dijangkau dengan memanfaatkan ekosistem digitalisasi. Untuk itu dalam meningkatkan peningkatan UMKM tanah air, pemerintah khususnya, kementerian kooperasi dan UKM harus melakukan optimalisasi perluasan akses pasar, peningkatan kualitas SDM hingga kualitas dan kuantitas produksi dengan sejumlah program, mulai dari kemudahan legalitas UMKM, pelatihan dan pembimbingan, pengadaan inkubator usaha, hingga membuat rumah produksi bersama. Dari upaya digitalisasi ini tidak cukup hanya dengan infrastruktur, tapi juga dengan melatih dan pendampingan, supaya mereka benar-benar terbiasa digitalisasi untuk membuat peningkatan mereka makin... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!